Oke, menurut modul katanya kita harus membangun berdasarkan balok-balok, pakai balok. Oh iya, disini kali ya. Ini, disini. Aduh, aduh. Biar gak ketip angin lagi. Cepat. Nah. Kak Victor. Oi. Kak Victor. Kak. Oi kak. Nah ini ngapain ini? Kan katanya bangun benar rata. Salah ini, salah ini, salah. Bukan gini caranya. Bukan, bukan, bukan. Aduh, turunin, turunin. Salah nih. Salah, salah. Ya, elok. Bukan yang kayak gini tuh. Nih, nih, nih. Balok yang kayak gini. Yang kecil-kecil. Oke. Jangan bikin susah deh. Jadi salah nih saya, Kak. Salah. Udah Kak, mau tau tutorial yang sebenarnya? Kita lihat. Pertama-tama kakak perlu menyiapkan blok seperti ini. Kalau tidak ada, bisa gunakan domino yang kotak-kotak kecil-kecil. Atau gunakan blok-blok kayu yang kecil-kecil juga. Nah, kakak perlu menyiapkan sesuai dengan jumlah kelompok di masing-masing gereja kakak. Nah, setiap kelompok akan terdiri dari tiga sampai lima anak. Begitu selesai, siap. Kelompoknya kita akan bagikan masing-masing satu kelompok mendapat enam blok. Lalu buatlah garis di dua sisi ruangan kak. Seperti gambar berikut ini. Bagilah blok-blok pada setiap tim. Masing-masing tim akan mendapat enam blok yang ditempatkan di sisi seberang mereka berdiri. Mari mulai bermain! Anak yang paling depan di kelompok akan merentangkan tangan ke depan sejauh mungkin yang dia bisa. Kemudian pemain kedua maju di depan pemain pertama dan menempelkan punggung di ujung tangan pemain pertama. Pemain kedua dan seterusnya juga melakukan gerakan yang sama. Jika pemain terakhir sudah di barisan, maka pemain yang pertama maju ke depan. Lakukan terus sampai ada satu anak yang berhasil melewati garis dan bisa mengambil satu blok. Lalu untuk kembali ke garis awal, semua pemain balik badan dan melakukan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Namun ke arah yang berbeda. Setelah sampai di garis awal, anak yang memegang blok akan meletakkan blok di lantai sebagai landasan pertama bangunan menara. Lakukan terus proses tadi sampai ada tim yang bisa mengumpulkan enam blok dan menjadi pemenangnya. Makanya nama permainannya adalah permainan satu tujuan. Oh Tuhan, ku cinta dia. Oh bukan permainan benara Kak. Bukan, bukan. Salah-salah Victor. Salah ya, makanya salah bangun kita. Iya. Tapi permainannya keren Kak. Mantap. Nah Kakak Kak, untuk mendapatkan update-update terbaru dari Superbook, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia. Dan juga follow akun-akun sosial media dari Superbook Indonesia untuk dapat update terbaru lainnya Kak. Gitu. Tuhan berkati Kak ya. Tuhan berkati. Bye bye. Selamat datang. Salah main kita nih hari ini. Iya ini bikin kerjaan PM aja.